Mujizat langkah yang belum pernah saya dengar sebelumnya yaitu kaki yang sudah buntung, dua-dua buntung itu tumbuh menjadi kaki normal dan sempurna. Guys satu hari hamba Tuhan yang bernama Smith itu pelayanan ke luar kota. Dan di luar kota itu dia menginap di salah satu rumah dari pendeta lokal di sana. Dan ketika berada di rumah itu dia bertemu dengan anak muda yang menjadi full time gereja. Anak muda ini ketika berkenalan lalu Smith menyapa dan Smith kaget karena pandari gereja ini kakinya buntung. Loh kakimu buntung ya anak? Iya Pak Pendeta. Lalu Smith terdiam sebentar dan tiba-tiba Smith berbisik kepada anak muda ini. Nah besok kamu beli sepatu. Anak muda ini menganggap Smith sedang bercanda dan dia cuma bilang ha ha iya Pak Pendeta. Ketika malam hari menjelang anak muda ini tidur tiba-tiba Tuhan berbicara secara pribadi kepada dia. Tuhan bilang gini turuti perkataan hambaku Smith. Dan dia bergetar hatinya dia berdebar-debar hatinya dia gak bisa tidur. Lalu besok paginya buru-buru dia pergi ke toko sepatu menunggu toko sepatu itu buka dan ketika toko sepatu itu buka dia langsung masuk dan dia berkata kepada pelayan toko Saya meminta ambilkan sepatu buat saya. Ketika pelayan toko tanya kamu mau sepatu nomor berapa? Dia lihat kakinya bingung karena dia gak punya telapak kaki. Saya juga gak tau tapi ambilkan saya nomor 36. Ketika diambilkan apa yang terjadi apa yang dilakukan anak muda ini dia ambil sepatu itu dan dia tempelkan di untung kakinya yang dua-dua yang buntung itu. Ketika sepatu itu ditempelkan seperti iman yang sedang dinyalakan apa yang terjadi? Tiba-tiba kaki itu tumbuh guys kaki itu berlahan-lahan tumbuh dan tiba-tiba keluar telapak kaki jari-jari dan menjadi kaki yang sempurna. Guys ini kesaksian yang langka mujizat yang langka terjadi tapi saya mau ingatkan melalui kesaksian ini kita punya Tuhan yang berkuasa yang masih membuat mujizat sampai hari ini katakan amin. Ketika hidupmu dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam kesulitan yang luar biasa ingat kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa yang masih melakukan mujizatnya sampai hari ini. Kirain Tuhan menolong engkau dan disuperkati.